Penelitian ini nantinya ke arah normatif, hanya seputar buku, dikta, dan peraturan penundang-undangan, dan segala macam terkait, tidak adanya penelitian di lapangan. Saya lebih cenderung cocok ke penelitian empirisnya, karena lebih terjun langsung untuk melihat keadaan sosio-uridis yang ada di masyarakat. Itu mungkin sedikit, Pak Rais. Begitu ya. Saya garis bawah yang terakhir itu ya. Saya lebih cocok kepada yang empirisnya begitu ya. Lebih juridis-sosiologis ya. Iya, Pak. Oke. Itu sikap. Enggak ya, monggo. Terima kasih, Pak Indra. Yang lainnya? Saya, Pak. Siapa itu? Ahmad Farohasan. Monggo, Pak Ahmad Farohasan. Terima kasih. Ini Alhamdulillah bukunya baru sampai hari ini, cuman saya membaca di bab yang pertama, Pak. Kalau Pak Indra tadi, bab ketiga, saya bab pertama. Nah, di situ saya melihat bahwa memang terjadi sebuah perdebatan. Pertama, ketika dari kalangan pakar hukum itu ingin mengembangkan, istilahnya pengembangan hukum nasional itu, akan tetapi metode-metode yang dipakai itu kurang pas dari tujuan hukum dan objek dari hukum itu sendiri. Rata-rata yang dipakai dalam metode penelitiannya itu lebih kepada sosio-legal atau multi-interdisipliner. Tapi dari situ membuka secara tidak langsung itu membuka wawasan saya berkaitan memang dalam penelitian itu tidak menutup kemungkinan bahwa di satu sisi itu akan menggunakan sosio-legal, di satu sisi menggunakan multi-interdisipliner itu, di satu sisi menggunakan penelitian normatif, artinya penelitian hukum ansi, seperti itu. Artinya tergantung dari mana objek dan tujuan penelitian itu sendiri. Jikalau memang penelitiannya itu lebih kepada perundang-undangan, penelitian perundang-undangan, maka lebih lepasnya menggunakan metode hukum. Tetapi kalau memang penelitiannya itu mengarah terhadap pengaplikasiannya, maka menggunakan sosio-legal. Dan kalau ingin lebih luasnya lagi, atau multi-perspektif itu bisa menggunakan interdisipliner itu sendiri. Kemudian memang pada abad Perang Dunia Kedua itu terjadi sebuah istilahnya itu kategorisasi, di mana pada sebelum abad ke-2 itu lebih kepada sosio-legal. Pak, pak. Terus setelah... Warna-nya kecil, Pak Pak Rho. Halo? Dipakai saja mic-nya, dipakai saja. Ano. Mikenya itu dipakai. Terjadi sebuah, apa istilahnya itu, klasifikasi sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua itu terkait dengan penggunaan metode hukum dan sosio-legal itu sendiri. Saya kira itu, Bapak yang... Lalu sikap Bapak apa itu? Apakah tadi yang disampaikan itu sudah mewakili atau menggabarkan sikap Bapak? Pak Rho maksudnya? Atau Anda punya pendapat lain? Justru saya begini, Bapak. Artinya dalam sebuah pengetahuan, apalagi metode itu kan digunakan untuk memecahkan suatu masalah, maka tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah variasi atau varian-varian dalam metodologi itu tidak hanya menutup kemungkinan bahwa metodologi hukum, maksudnya penelitian itu hanya metode normatif, hukum normatif semata. Artinya tergantung terhadap sudut pandang objek penelitian itu sendiri. Kalau memang untuk membentukkan hukum, maka lebih pasnya menggunakan hukum normatif. Tetapi ketika berbicara tentang metode bagaimana pengaplikasiannya, maka alangkah lebih baiknya menggunakan sosio-legal. Jadi menurut saya semua metode yang digunakan itu menyesuaikan terhadap tujuan dan objek penelitiannya itu sendiri. Jadi varian-varian metodologi itu bagian dari hasanah keilmuan menurut saya, Bapak. Artinya sebagai pemikiran dari seseorang itu sendiri. Tanpa menyalahkan yang ini yang benar dan itu yang salah seperti itu. Terima kasih, Bapak. Tanpa menyalahkan ya. Jangan salah menyalahkan. Betul, betul. Pak Faroh tadi sikapnya itu ya, bahwa penelitian hukum itu metode penelitian hukum dipengaruhi atau tergantung kepada obyek dan tujuannya. Itu intinya ya, Pak Faroh. Sehingga memunculkan metode penelitian yang bervariasi, tidak hanya monopoli satu jenis metode penelitian. Lalu itu akan berkaitan dengan penggunaannya. Itu sikap, bukan sikap politik ya, sikap ilmiah dari Pak Faroh menghadapi metode penelitian hukum yang bermacam-macam di Indonesia ini. Ada yang lain lagi? Ijin. Oke, monggo. Mas Setiawan. Saya mungkin lebih mengerucut dari yang disampaikan oleh Pak Indra dan Pak Ahmad Faroh, termasuk juga mengenai sikap saya tadi. Memang kemudian pada saat saya membaca buku itu, terlihat juga bagaimana Profesor Sunariati itu menggambarkan perbedaan-perbedaan pendapat antara metode-metode dalam penelitian hukum. Yang tadi kemudian ada normatif, ada sosio-legal. Nah, menurut saya, seiring dengan perkembangan zaman bahwa saatnya saya sepakat dengan pendapat Profesor Sunariati di awal-awal bahwa mungkin memang perlu adanya suatu pembaharuan mengenai kurikulum, mengenai metode penelitian hukum. Nah, supaya tidak terjadi adanya persaingan antara normatif dan yang empiris. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penggunaannya, yang normatif maupun yang sosio-legal, menurut saya ini masih sebatas pemikiran, mungkin hipotesa belum sahih. Seperti yang disinggung oleh Pak Pahro, bahwa untuk menggunakan, apakah akan menggunakan normatif atau akan menggunakan sosio-legal itu tergantung dari tujuan dan objeknya. Nah, kalau tujuannya dan objeknya itu misalnya konflik hukum, maka itu cukup diselesaikan dengan normatif. Tetapi misalkan objek penelitiannya itu adalah, mengapa masyarakat kok banyak tidak memakai helm? Kenapa hukum ini tidak berlaku pada sudah dibuat sedemikian rupa? Maka ini mau tidak mau harus menggunakan empiris atau sosio-legal. Nah, ini termasuk juga sedikit ini, kalau di konsentrasi hukum agaria, mahasiswanya itu yang dibimbing, itu sudah ada beberapa yang menggunakan sosio-legal. Dan justru memang hasil itu baru terlihat kalau menggunakan metode sosio-legal. Nah, kenapa demikian? Karena ini mau membangun suatu hukum yang sifatnya bottom-up. Suatu hukum yang kearifan lokal. Kalau hanya dengan normatif, kearifan lokal ini tidak akan ditemukan. Apalagi ini terkait dengan tata ruang mata air, sumber mata air, pengguna mata air yang bersumber pada kearifan lokal. Nah, ini kalau diselesaikan dengan normatif. Saya rasa tidak akan menemukan jawabannya. Tetapi dengan sosio-legal, bisa dipelajari persepsinya, bisa dipelajari perilakunya, kemudian bisa disusun suatu hukum yang memang itu sesuai dengan tujuan hukum, mendatang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu menurut saya, Pak Dr. Isti Islam. Terima kasih. Terima kasih. Saya menginginkan mulai dari awal dulu, bagaimana sikap Anda terhadap metode penelitian ini. Yaitu metode penelitian hukum. Masalahnya nanti, begitu Anda yang rata-rata misalnya dosen, begitu jadi dokter, belum jadi profesor, punya pendapat sendiri. Yang tidak mau menghargai pendapat orang lain. Apalagi jadi profesor. Oleh karena itu, ayo ditatang oleh sekarang yuk. Ayo, siapa lagi? Pak Is, mohon izin Pak Is. Pak Imam, ya Pak Imam. Saya ilustrasinya, saya mulai dulu pada saat saya menyusun tesis di program Master. Waktu itu, kewimbing saya, alamurahum Pak Dr. Jazi Mahamid. Saya ingin menganalisis konstruksi pasal 34 et 1 konstitusi. Pak kiri miskin dan anak terlantar dipelihara oleh darah. Begitu proposal saya ajukan, pertanyaan alamurahum Pak Dr. Jazi Mahamid itu yang pertama adalah, siapakah pengusul pasal 34 et 1 dalam konstitusi? Kalau misalnya masih ada, tolong wawancarai. Tolong wawancarai yang bersangkutan, kenapa bisa mengusulkan bunyi pasal semacam itu. Akhirnya, saya balik dulu, pulang. Habis itu saya analisis, saya cari buku-buku, riset, risalah sidang, PPKI, BPU-PKI, akhirnya ketemu bahwa yang mengusulkan itu Muhammad Hatta dalam risalah sidang, baru saya menghadap kembali ke alamurahum Pak Dr. Jazi. Beliau bertanya, apakah kamu sudah mewawancari Hatta? Begitu, Pak. Ini saya mulai dulu. Ini antara normatif dan sosial legal, saya masih belum bisa menyimpulkan. Akhirnya, saya ceritakan bahwa alamurahum Dr. Anggis Muhammad Tata itu sudah meninggal, dan saya mempelajari dari buku-bukunya, sehingga kesimpulan saya, beliau dijuduki Bapak Koperasi, Bapak Ekonomi, kalau misalnya Pak Muhammad Hatta waktu itu masih hidup, dan saya mewawancarai, padahal konstruksi saya adalah penelitian hukum normatif, apakah berdasarkan hasil wawancara itu akan berubah menjadi metode empiris? Satu, itu mungkin saya ingin berdiskusi dengan Pak Ekonomi. Yang kedua? Nanti itu diskusinya. Oh, siap, siap. Yang kedua? Yang sekarang adalah Anda baca itu buku dari Prof. Nanggis Yatono, karena menggambar itu bermacam-macam. Lalu ambil. Yang saya inginkan adalah, dengan membaca buku itu, maka Anda sudah memiliki pengetahuan, pemahaman dari buku itu, tentang setidak-tidaknya yang terdapat dalam isi buku itu. Nah, begitu Anda membaca itu, pasti Anda mengambil sikap, apalagi mau ke filsafat itu ya, pakailah kontemplasi. Sebetulnya seperti apa sih metode penelitian itu ini? Itulah kontemplasi kita. Itulah filsafat hukum kita. Itulah disertasi kita. Ayo, apa hasil kontemplasi Anda setelah membaca buku itu? Itu saya anggap sebagai sikap Anda. Sama dengan misalnya, sedikit ke metode penelitian itu ya, pada saat Anda nanti, saya akan menggunakan teori ini. Atau di kerangka teori dan kerangka konseptial atau tinjauan pustaka itu ya. Jangan hanya sekedar list, daftar. Kalau hanya sekedar daftar, di daftar semua. Tentang saya akan menggunakan teori keadilan, keadilan saya. Saya akan menggunakan teorinya siapa tadi. Teori kearifan lokal, kearifan lokal. Terus sikap Anda apa? Termasuk juga dalam tinjauan pustaka tentang konsep. Nanti kita akan bahas tentang konsep itu. Bukan hanya sekedar list, daftar konsep. Tetapi terakhir, Anda punya sikap. Apakah sikapnya mengekor saja? Boleh. Saya akan menggunakan konsep C-A. Atau saya tidak setuju dengan konsep itu, karena konsep itu sudah berkembang. Itulah yang disebut dengan isinya, yang sebetulnya adalah pergumulan sesuatu pemikiran dari si peneliti secara konseptual maupun teoritis. Nah, arahnya ke sana nanti kita. Oke, Pak Imam, bonggong. Kalau sudah baca, saya tanya dulu. Sudah baca belum? Sudah. Sudah, silakan. Oke, bagus Pak Imam. Ayo lanjut Pak Imam. Apa sikap Anda Pak Imam? Dari saya membaca buku Sunat Hathorun, meskipun membaca buku secara cepat. Saya dapat, apa yang bisa saya tangkap adalah, bahwa sebenarnya, pengaruh ilmu-ilmu sosial terhadap perkembangan metode penelitian hukum itu sangat signifikan, terutama dalam hal yang kita teliti adalah objeknya. Tapi perlu diketahui, bahwa penelitian hukum yang ansi, yang normatif itu, sebenarnya itu bukan perilaku. Tapi itu adalah norma hukum itu sendiri. Sehingga, pendirian saya adalah, kalau misalnya saya sudah meneliti tentang penelitian hukum, maka anasir-anasir dari perilaku itu, baik dari moral dan lain-lain, maka itu masuk dalam kategoran penelitian sosial. Saya tetap berpendapat bahwa penelitian hukum yang murni itu adalah penelitian hukum tentang norma-norma. Sedangkan perilaku itu sebagai alat bantu untuk menjernihkan bahwa aturan hukum itu dipatuhi atau tidak dalam kehidupan di masyarakat. Mungkin itu Pak Is, terima kasih. Nah, itu satu sikap namanya Pak Imam. Bahwa menurut Pak Imam, bahwa penelitian hukum itu yang benar adalah penelitian hukum itu normatif. Yang sosiologis itu adalah alat bantu. Yang sebetulnya bisa juga nanti dipakai sebagai bahan untuk pembentukan hukum. Itu sikap namanya ya. Ada lagi? Ini sebetulnya Pak Irul ini. Ayo, Mas Irul. Setelah saya membaca buku ini memang di bagian-bagian awal Bu Prof. Nariyati ini ingin mengumpulkan atau meninventarisasi beberapa pendapat-pendapat, beberapa tulisan-tulisan yang ada di berbagai macam universitas di Indonesia dan pendapat-pendapat para ahli. Sehingga sampai pada satu kesimpulan inventarisasi jenis penelitian hukum, cara-cara tipologi penelitian hukum, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik bagi saya itu adalah, atau sikap saya setelah saya membaca buku ini adalah, metode penelitian hukum itu sebenarnya tergantung dari dua hal. Pertama, cara pandang peneliti terhadap hukum itu diartikan sebagai apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, cara pandang atau bagaimana hukum itu sendiri berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai ilmu atau sebagai suatu hukum yang berkembang di masyarakat. Sehingga kalau kita lihat perkembangan yang sekarang, atau kalau sikap saya bagaimana setelah membaca buku ini, sikap saya adalah, dengan begitu banyaknya, cara orang memandang hukum itu bisa dipandang dari berbagai macam sisi, apalagi ini pakar-pakar semua yang ada di dalam buku ini, cara pandang mereka terhadap hukum itu mempengaruhi corak metodologi yang mereka ungkapkan di sini. Sehingga kalau menurut sikap saya, sebenarnya apakah, kalau dikerucutkan apakah metode penelitian itu yang baik, itu adalah metode penelitian hukum normal. metode penelitian hukum atau metode penelitian hukum yang bersifat sosio-legal, itu sangat tergantung dari optik peneliti membaca hukum itu adalah sebagai suatu norma atau sebagai hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi, menurut saya, sikap saya ya, monggo kalau sepanjang mempunyai justifikasi akademis, tidak membatasi apakah yang paling cocok itu adalah penelitian normatif atau yang sosial-legal. Begitu pak. Terima kasih, Mas Dirul. Ada yang lain? Saya mungkin pak. Monggo. Mbak Ikan Intias. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak, setelah saya membaca bukunya Prof. Naryati. Yang pertama bahwa mungkin latar belakang kondisi yang terjadi pada saat itu, sehingga dilakukannya penelitian ini adalah memang lagi tren-trennya penelitian sosiologi hukum pada saat itu. Kemudian yang kedua masih sangat dibicarakan mengenai rumpun ilmu hukum sendiri itu terletak di mana. Seperti itu. Itu yang melatar belakangnya sehingga penelitian ini dilakukan dan menghasilkan buku itu. Nah, ada beberapa hal yang saya sepakati, ada yang beberapa hal yang mungkin saya tidak sepakati atau mungkin masih dipertanyakan. Yang pertama adalah bahwa Prof. Naryati sendiri mengelompokkan ilmu hukum itu kepada kelompok rumpun humaniora. Seperti itu. Karena dia ingin lepas dari ilmu-ilmu sosial bahwa hukum bukan suatu rumpun ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku manusia. Perilaku-perilaku manusia itu dikatakan sebagai secondary resources. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Setiawan, kalau tidak salah. primary resources-nya adalah tetap harus hukum. Karena hukum itu bekerjanya aturan-aturannya, bukan perilaku manusianya yang menjadi unsur utama. Seperti itu. Nah, kemudian Prof. Naryati lebih pada cenderung kepada bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu humaniora. Padahal kalau kita lihat sendiri, humaniora adalah ilmu yang ingin meningkatkan kemanusiaan manusia itu agar manusia lebih manusiawi, agar manusia lebih berbudaya. Lagi-lagi kembali bahwa yang menjadi objek utamanya adalah manusia, bukan hukumnya. Nah, itu yang saya pertanyakan di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian pada saat penelitian ini ditulis, baik itu yuris maupun non-yuris yang berbasis ilmu hukum, baik dia bertilter sarjana hukum atau tidak, lebih condrong ke sosial legal, itu karena yang pertama, pada saat itu sangat sulit sekali mengakses sumber-sumber hukum. Yang kedua, finding tools-nya itu enggak ada. Kalau sekarang mungkin itu lebih mudah. Jadi seharusnya kalau sekarang itu penelitian yang sifatnya normatif itu lebih dikembangkan. Karena penelitian yang sifatnya normatif, apalagi saya, Pak, saya itu kan basicnya hukum internasional. Kalau hukum internasional itu diarahkan ke sosial legal, sulit. Karena perilaku-perilaku kita adalah subjek hukum internasional yang notabene negara. Seperti itu, negara, dan sebagainya. Dan ini sangat sulit kalau kita harus suruh terjun ke lapangan, cari sampel, dan sebagainya. Jadi hukum internasional itu basisnya pasti kita bersandar kepada legal resources, norma-norma hukum. Jadi memang hukum internasional itu lebih menggunakan metode penelitian hukum normatif. Seperti itu. Itu beberapa hal yang mungkin saya sampaikan, Pak. Jadi memang bukan apakah saya cenderung kepada sosial legal atau cenderung kepada normatif, tidak. Tapi semuanya berpijak kepada obyeknya, tujuannya. Kemudian apa yang ingin dilakukan pada, apa yang ingin dikontribusikan oleh para ahli hukum itu dengan penelitiannya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Ada beberapa yang saya catat. Juga yang dari Pak Irul tadi. Dari Pak Irul, saya panggilnya Pak Zahirul. Mas Irul. Mas Irul. Dilihat dari cara pandang terhadap hukum itu. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari bukunya Surianusukamto, itu banyak juga. Bermacam-macam orang memandang sebagai pandangan orang terhadap hukum. Nah, teman-teman waktu PIH ini biasanya juga ngajarkan. Bagaimana pandangan orang terhadap hukum. Ada hukum sebagai norma, sampai hukum sebagai pejabat. Hukum sebagai rambu, dan seterusnya. Termasuk hukum sebagai jalinan-jalinan sosial, dan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dari Ibu Ikanning Tias, mungkin waktu itu lagi ngetrend-ngetrendnya ya, sesuai lebih hukum. Nah, munggoh Bapak-Ibu, sebetulnya perdebatan ini pun juga sedikit banyak dibahas oleh Prof. Peter Mahmud dalam bukunya Penelitian Hukum. Bagaimana beliau juga menceritakan bagaimana seorang Peter Mahmud yang pada saat itu pun juga akhirnya ikut kursus-kursus, pelatihan-pelatihan tentang sosio-legal itu, termasuk juga di kita, di fakultas hukum kita itu ya, para-para senior kita itu. Nah, lalu begitu sampai kepada suatu kebutuhan terhadap seorang sarjana hukum yang ahli dalam penelitian hukum, lalu muncul tanda tanya. Nah, kalau misalnya semua hukum itu diteliti dari segi, dari aspek sosio-legalnya, lalu bagaimana keterampilan-keterampilan hukumnya ini, katanya Prof. Filipus Hempahajan itu arusnya seperti apa sih? Lalu kita tidak, lalu sarjana hukum itu kekurangan atau lemah di bidang misalnya perundang-undangan, misalnya problem solvingnya, gitu ya kan. Sedangkan jika sarjana hukum meneliti dalam penelitian-penelitian sosial, mereka lebih banyak kepada saintis, ilmuwan, termasuk juga pengamat. Nah, metode penelitian-penelitian ilmu hukum itu ada di mana rumpunnya, termasuk juga akhirnya memasukkan ilmu hukum sebagai ilmu hukum masuk ke dalam humaniora, gitu ya. Pada IPA, IPS, humaniora. Nah, saat itu tahun 90-an lahirlah istislam SHM HUM. HUM-nya di sini humaniora. Kok dimasukkan ke humaniora ini? Ilmu-ilmu perilaku ini, ilmu tentang manusia ini, kumpul dengan ilmu-ilmu sejarah, gitu kan ya. Tari, itu ya. Kok seperti itu ya? Lalu mana? Awas hati-hati loh ya. Nanti enggak bisa hukum ini, gitu ya. Nah, lalu dirubah-rubah. Nah, sekarang menjadi magister hukum MH, gitu ya. Nah, waktu itu di masing-masing periguan tinggi, negeri maupun swasta di Indonesia, bermacam-macam. Ada yang SU, sarjana utama. Ada yang MH juga sudah ada. Kalau tidak salah, UNPAD itu. Kalau UGM, SU, dan seterusnya bermacam-macam itu. Nah, saya pas kena ke bagian yang MH-nya itu, bahkan ada yang dosen-dosen saya, sudah, jangan gunakan MH-nya. Sudah, gunakan saja MH-nya. Iya, saya takut. Karena di ijazah saya tulisannya Istislam SH M. HUM. HUM-nya itu humaniora. Nah, lalu itu bersamaan juga dengan pemikiran Peter Mahmud dan Filipus M. Hajon. Kenapa sih kok harus dipaksakan? Kalau hukum normatif itu tidak bisa dimasukkan ke dalam rumpun IPA, IPS, dan humaniora, sudah keluar saja. Jangan dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan bagaimana? Ya sudah. Yang penting adalah ilmu pengetahuan. Sehingga intinya adalah, apakah ilmu hukum itu ilmu pengetahuan? Lalu lahirlah yang disebut ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis. Yang memiliki ciri khas tersendiri. Nggak bisa dimasukkan ke IPA. Memang bukan IPA kok. Nggak bisa dimasukkan ke humaniora. Memang bukan humaniora kok. Nah, yang ini sekarang nggak bisa dimasukkan ke ilmu pengetahuan sosial. Nah, orang-orang yang ilmu pengetahuan sosial ini, nah ini hukum yang sosio-legal ini. Mencak-mencak juga. Eh, tunggu dulu. Tergantung kepada cara pandang kita terhadap hukum itu. Apakah hukum semata-mata dilihat sebagai norma, ya Pak Irul, ya? Atau hukum dilihat sebagai fenomena sosial atau gejala sosial? Nah, kalau memang hukum dipandang sebagai norma, tadi bilang norma ansi, Ya sudah, penelitiannya penelitian hukum. Normatif. Normatif itu adalah bersifat keharusan. Apa yang seharusnya. Bagaimana yang seharusnya. Itu normatif namanya. Nah, kalau memang memandang hukum sebagai gejala sosial, sebagai fenomena sosial, maka pasti itu pandangannya dari pandang ilmu sosial. Jadi perdebatan-perdebatan semacam ini sudah ada, gitu ya. Sejak tahun 90-an. Nah, lalu yang terakhir muncul bukunya Profesor Peter Mahmud. Nah, saudara semuanya, tadi sudah cukup banyak itu ya, antara sikap kita terhadap penelitian-penelitian ini. Nah, sampai lah kepada akhirnya Pak Istislam. Kalau menurut Pak Istislam sendiri, metode penelitian yang mana, gitu ya. Nah, akan sampai di situ, sebetulnya itu ya. Bagaimana sikap Pak Istislam dalam hal ini? Sikap saya adalah bahwa penelitian itu adalah untuk, penelitian ilmiah ya, adalah untuk mencari kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu adalah relatif atau nisbi, tidak mutlak, sehingga bisa jadi. Apa yang saya katakan benar, orang lain mengatakan tidak benar. Nah, yang kedua, dalam memandang penelitian hukum, kalau saya, sama seperti Pak Irul tadi, tinggal melihat cara pandang kita terhadap hukum. Manakala hukum itu dipandang hanya sebagai normal, maka metode penelitiannya adalah normatif. Tetapi kalau hukum dipandang sebagai suatu gejala sosial, maka itu adalah sosiologis atau sosioligel itu. Nah, kalau misalnya mau menggabungkan, silakan, boleh digabungkan. Apakah mau menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian sosioligel itu? Tetapi ingat, karena Anda akan melakukan dua penelitian sebetulnya. Bagaimana? Karena karakteristik dari dua penelitian itu sudah berbeda. Lakukan semuanya dulu. Penelitian normatifnya lakukan, empirisnya lakukan. Tinggal bagaimana menggabungkan. Nah, penggabungan ini ya jika silakan, boleh. Hanya saja dalam prakteknya kita akan dihadapkan kepada dulu Pak, lah apa susah-susah ini mau menggabungkan. Pilih salah satu saja atau diakui. Memilih penelitian normatif, lakukan dengan benar, sesuai dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian sosioligel, lakukan yang benar dengan instrumen-instrumen, metode penelitian sosioligel. Itu saja sebetulnya. Nah, mana yang paling berguna? Kalau menurut saya semuanya berguna sih. Tergantung kegunaannya itu untuk apa kita itu. Banyak bermacam-macam orang melakukan penelitian di bidang hukum. Kalau hanya sekedar inventarisasi, berguna atau tidak? Oh, berguna itu. Setidak-tidaknya menyederhanakan itu. Bukankah KUH pidana, KUH perdata, kodifikasi itu kan penyederhanaan. Semuanya yang tercerai berai langsung dijadikan satu. Biar enak, gampang memahaminya. Mau meneliti masalah inventarisasi peraturan perundang-undang, ya silahkan. Mau meneliti yang lain lagi, ya silahkan. Hanya sekarang kita ada di dalam pandangan kita hukum. Kita akan teliti. Kita akan meneliti hukum. Yang meneliti itu adalah mahasiswa fakultas hukum. Yang akan, khusus di kelas ini, tentunya adalah membuat disertasi. Sehingga pertanyaannya, bagaimana penelitian hukum dalam satu disertasi itu, yang mendukung disertasi itu? Apakah mau menggunakan yang normatif, empiris, atau di mix saja? Lagi-lagi kalau menurut saya, sikap saya, silahkan. Tergantung kepada isu hukumnya. Tergantung kepada masalah hukumnya. Nah, dengan masalah hukum itu, lalu akan ditentukan juga dengan tujuan meneliti itu untuk apa? Tujuan meneliti itu untuk apa? Makanya, kalau dipraktekan di disertasi atau laporan penelitian, atau mulai dari proposal itu, rumusan masalah dan tujuan, tujuan penelitian itu penting, bukan sekedar tulisan itu. Karena suatu penelitian akan dikatakan selesai, apabila tujuan sudah tercapai. Nah, paling gampang kalau misalnya ada orang mendeskripsikan, ya sudah, begitu deskripsikan-deskripsikan selesai. Tidak perlu menganalisis. Mendeskripsikan dan menganalisis. Analisis, beda lagi. Analisinya berdasarkan apa? Oh, berdasarkan teori. Teori apa? Apakah teori itu sudah digunakan untuk analisis? Kan itu nanti yang muncul di disertasi Anda. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, dengan memahami tulisan dari Ibu Profesor Dr. Sundar Hati Hartono, bagi kita setidak-tidaknya, sudah pahamu ternyata banyak orang yang berbeda pendapat. Para sarjana sendiri berbeda pendapat. Nah, bagi kita, jangan bingung. Justru berbeda pendapat katanya Rahmat. Perbedaan pendapat itu baik. Teori, ilmu pengetahuan berkembang karena adanya perbedaan pendapat. Kalau tidak berbeda pendapat, ya sudah stagnan, berhenti. Apalagi menjadi suatu ideologi. Selesai. Tidak usah kuliah. Silahkan berpendapat. Hanya saja tinggal prakteknya berpendapat. Kalau berpendapat di kelas, tidak sesuai dengan dosennya. Sama Bu Ikan Inggris, nanti dicoret. Salah. Masih sama mengerjakan. Tidak sesuai dengan pendapatku ini. Salah. Nah, kalau saya di sini berusaha kembali kepada dunia ilmiah. Dunia ilmu pengetahuan. Kan setidak-tidaknya tiga unsurnya ilmu pengetahuan. Berdasarkan akal, pikiran akal sehat, logika. Selama benar menurut logika, sudah benar. Objektif jadinya. Sesuai dengan obyeknya. Tidak subjektif. Sehingga kalau kita ilmu hukum, baik yang normatif maupun empiris, sudah memenuhi dua unsur ini, sudah ilminya. Yang penting tidak subjektif. Yang penting objektif. Bagaimana menjelaskan seobjektif mungkin. Walaupun dalam ilmu hukum normatif itu kadang-kadang tipis sekali perbedaannya. Nah, untuk membuktikan bahwa itu objektif atau tidak, tinggal nalar. Penalaran hukumnya yang akan digunakan sebagai batu uci. Terus yang ketiga, metode lukis. Ada ilmu metodenya. Kan itu saja ilmu pengetahuan yang ilmiah itu. Nah, dari apa yang kita baca tadi, saya kira sudah cukup itu ya. Memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata banyak pendapat tentang metode penelitian hukum itu yang juga ditulis oleh profesor-profesor kita itu yang berbeda-beda. Nah, sampai di sini hanya saja ada Profesor Peter Mahmud itu menulis buku tentang penelitian hukum bahwa mengklaim bahwa yang benar penelitian hukum normatif. Karena penelitian hukum normatif obyeknya betul-betul norma gitu kan. Lalu menyalahkan penelitian hukum yang empiris, yang sucilegal itu. Mengapa? Karena obyeknya tidak normatif. Obyeknya hukum sebagai gejala sosial. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita? Mahasiswa termasuk juga bagaimana pimpinan kita, lembaga kita dalam hal menerapkan pendapat ini. Atau kita juga punya pendapat lain, maksudnya pimpinan fakultas ya. Nah, tapi sampai sekarang pimpinan fakultas atau kita di sini membiarkan saja. Yang mau ke normatif silahkan, yang mau ke empiris juga silahkan. Nah, menurut pandangan saya, akan selamanya terjadi hal-hal senbatan itu. Ada penelitian yang normatif, ada penelitian yang empiris. Kalau memang penelitiannya penelitian hukum, yang empiris, tapi tetap hukum gitu ya. Nah, bisa saja menurut saya masuk ke dalam penelitian hukum. Berarti saya ini tidak seketat Prof. Peter Mahmud. Saya belajar dari Filipus M. H. John. Dari filsafat ilmu itu ada ilmu hukum empiris dan ada ilmu hukum yang normatif. Sehingga metode penelitiannya pun diakui. Ada metode penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum yang empiris. Tetapi menurut pendapat saya, ayo. Nah, jangan campur aduk. Pemikirannya. Nah, walaupun sudah diingatkan oleh Prof. Filipus M. H. John, sebetulnya beliau itu menyatakan yang lebih tepat untuk penelitian hukum itu sama dengan pengkajian, mengkaji. Dalam bahasa Indonesia, pengkajian hukum. Mengkaji hukumnya. Nah, dalam penelitian hukum yang normatif, lebih tepat menggunakan pengkajian hukum. Mengkaji hukumnya, mengkaji normanya, mengkaji konsepnya. Oleh karena itu, maka penerapannya dalam proposal atau tesis, desertasi, enggak perlu pakai pertanyaan. Enggak perlu ada kata-tanya 5W, 1H itu ya. Apa, mengapa, enggak perlu. Yang penting perlu dikaji. Mengapa demikian ini konsep itu. Nah, kalau dalam penelitian sosial, harus menggunakan 5W, 1H itu. Walaupun itu juga harus dipahami dengan benar. Nah, sampai di situ, menurut saya, yang penting kita sudah memiliki setidak-tidaknya pengetahuan, pemahaman, dan sikap kita terhadap metode pengkajian hukum. Nah, saya akan kembali kepada materi yang ingin saya sampaikan di sini. tentang penelitian socio-legal studies atau penelitian sosial atau penelitian empiris. Saya punya beberapa catatan di sini. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini sekarang berbicara tentang penelitian yang obyeknya hukum sebagai gejala sosial. Obyeknya hukum sebagai gejala sosial. Yang mau ditelit itu adalah apa? Hukum sebagai gejala sosial. Kalau sebagai gejala sosial, berarti ada gejala-gejala sosial yang lain. Iya, banyak di situ. Ada hukum, ada ekonomi, ada agama, ada politik, ada mungkin juga teknik. Dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, sehingga sekarang kalau misalnya hukum dipandang sebagai gejala sosial, dia ada di tengah-tengah gejala-gejala sosial yang lain. Nggak mungkin hukum itu jalan sendiri dalam kehidupan masyarakat. Dia akan mungkin bergesekan, berdampingan, atau berkonflik dengan bidang-bidang yang lain. Tapi melihatnya hanya hukum secara utuh. Tidak masuk ke teknik hukumnya. Nah, oleh karena itu, maka yang mungkin akan dipahami adalah bagaimana hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang di situ juga banyak. Gejala-gejala yang lain dari segi ekonomi, politik, budaya, agama, agama, dan yang lain-lainnya. Yang nanti akan dikenal sebagai variable. Nah, oleh karena itu, munculnya variable itu hanya ada di penelitian-penelitian sosial. Ada medan pengamatan dan pikiran. Pengamatan dan pikiran ini perlu saya sampaikan bahwa pengamatan hasilnya mengetahui yang tampak, tetapi tidak sampai kepada suatu pemahaman. Jadi hasilnya tahu, kenal, mengetahui, pengetahuan. Pengamatan, observasi, to observe, mengamati. Anda dan saya bisa saling mengamati, walaupun hanya dalam bingkai yang sangat sedikit sekali. Tapi paling hanya bisa tahu dari pengamatan itu. Tapi saya belum bisa sampai kepada pemahaman itu. Saya sampai berhenti pada tahu saja bahwa sekarang yang saya ketahui, yang saya amati, yang masuk di laptop saya ini. Mulai dari Mas Imam Sukadi, pakaiannya kotak-kotak macam-macam ya, manggut-manggut. Itu hasil pengamatan saya sekarang tertawa. Tapi saya tidak tahu, tidak paham mengapa tertawa, tidak tahu. Paling saya menduga-duga itu. Hasil pengamatan saya seperti itu. Ini ada Pak Kukuh sedang minum. Hasil pengamatan saya itu. Apalagi ditanya, Pak Is, Pak Kukuh minum apa? Tidak tahu. Yang penting ada sesuatu yang diminum ya Pak Kukuh. Hanya sampai di situ pengamatan saya itu. Tetapi itu penting untuk menambah pengetahuan dari seseorang. Pikiran hasilnya adalah suatu abstraksi tentang sesuatu yang mungkin saja dapat berupa pengetahuan, ajaran, atau teori, atau pemahaman. Baik itu berjalan sendiri. Maksudnya orang berjalan sendiri itu hanya berangkat dari pemikirannya saja. Maupun melalui suatu pengamatan. Walaupun ini juga ada kelemahannya ini. Kalau hanya berdasarkan pikiran saja, sementara itu memerlukan pengamatan, maka hasilnya bisa salah. Hasil pengetahuannya itu bisa menjadi salah. Nah, ini ada saya ambil di halaman pertama itu bahkan ya. Di format-format penelitian sosial Sanapiah Faisal. Seberapa banyak konsep atau pengertian yang diketahui dan dipahami seseorang menunjukkan seberapa luas dunia yang ia ketahui dan pahami. Nah, ini kalau kita kontemplasi menarik ini sebetulnya itu ya. Lalu berangkat dari itu, saya menerjemahkannya begini. Seberapa banyak konsep atau pengetahuan yang diketahui dan dipahami seseorang menunjukkan seberapa luas dunia yang ia ketahui dan pahami. Berarti sebetulnya pengetahuan kita tentang dunia ini kan dipengaruhi atau tergantung kepada konsep-konsep yang kita ketahui sebetulnya ya. Nah, kalau pernyataan itu kita terapkan dalam dunia kita, dunia hukum, maka menjadi seperti ini. Semakin banyak konsep hukum atau konsep terkait dengan ilmu hukum yang diketahui dan dipahami seseorang, semakin tinggi atau luas pengetahuan dan pemahaman orang tentang hukum atau ilmu hukum itu sendiri. Konsep hukum atau konsep terkait dengan ilmu hukum misalnya tercermin dari pengetahuan dan pemahannya tentang hukum. Hukum dilihat dari segi isinya, bentuknya, macam-macam, bidang hukum, dan seterusnya ya. Kemudian konsep hukum atau konsep terkait dengan ilmu hukum lainnya misalnya tentang norma dan azaz hukum, teori hukum, filsafat hukum, hak dan kewajiban, perintah dan larangan, serta kebolehan, hukum perdata, hukum bidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan bidang-bidang hukum lainnya. Dalam masing-masing bidang hukum sangat banyak pengertian atau konsep-konsep yang digunakan bahkan terus bertambah dan berkembang. Oleh karena itu, maka di sini sebetulnya saya ingin menginginkan, ada yang ingin saya sampaikan bahwa, ayo kuasai konsep-konsep hukum tersebut kalau Anda mau melakukan penelitian hukum, semakin banyak Anda menguasai konsep hukum, semakin banyak Anda tahu dan paham tentang hukum, dan Anda akan berangkat beranjak dari tahunya, bukan dari tidak tahunya. Nah itulah yang nanti menurut saya yang didapat digunakan sebagai dasar untuk mencari masalah hukum atau yang disebut dengan isu hukum. Isu hukumnya itu loh ditemukan oleh orang yang sudah tahu tentang banyak konsep hukum. bukan hanya sekedar orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, maka mahasiswa S1, S2, S3 akan berbeda dalam hal memahami hukum itu, dalam hal melakukan penelitian hukum. Karena terbatas pengetahuannya. Di S1 paling dikenalkan tentang norma hukum, teori pun juga sedikit, filsafat hukum juga sedikit, namanya pengantar filsafat hukum. Termasuk juga konsep-konsep yang umum saja, yang dasar saja. Apa perbedaan bidang hukum, perdata, bidana, tata negara, dan seterusnya. Kemudian masuk sampai ke hukum tata negara, masuk hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum bidana, hukum internasional. Punya konsep-konsep sendiri itu yang terlebih dahulu harus dipahami. Nanti sampaiklah kepada suatu tanggung jawab penggunaan konsep. Termasuk mulai terhadap konsep hukum. Hukum yang Anda maksudkan ini yang akan diteliti itu hukum yang mana, Pak? Oh, hukum yang sebagai norma. Norma yang mana, Pak? Karena norma hukum ada di mana-mana. Oh, norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Oh, norma hukum yang ada dalam jurisprudensi. Oh, norma hukum yang ada di dalam perjanjian, Mbak Ikan itu ya, sama Pak Setiawan itu ya, untuk orang perdata itu ya. Nah, orang perdata juga hukum yang terdapat dalam kebiasaan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan itu harus dijadikan folges sebagai dasar terbentuknya hukum agar terjadi kearifan lokal. Hati-hati. Kalau Anda tidak paham tentang hukumnya, akan berbeda, akan menghasilkan suatu pemikiran yang keliru. Hukum administrasi negara? Tidak. Tidak memperlakukan hukum kebiasaan tata negara itu. Tidak memperlakukan kebiasaan para penyelenggara pemerintahan itu. Bahaya. Mengapa bahaya? Ya, korupsi. KKN di mana-mana itu. Apakah KKN harus dijadikan sebagai sumber hukum? Tidak memperlakukan. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep itu penting sekali. Nah, diharapkan Anda karena memulis disertasi, jangan langsung misalnya yang HI. Saya pokoknya HI, Pak. Anda mau tahu yang lain. Jangan. Termasuk khususnya yang nasional ini ya. Pak, saya kan hukum pidana. Masa saya harus nulis, belajar, dan masuk-masuk ke perdata pidana? Saya tidak mau, Pak. Ini bukan mau. Saya tidak mau. Tapi untuk mengutuhkan pemahaman Anda terhadap apa yang diteliti. Jangan dibatasi. Pengetahuan itu jangan dibatasi. Yang penting ilmu hukum. Contoh tadi. Bagaimana dengan kebiasaan? Hati-hati, kebiasaan dalam hukum berdata tetap diakui. Hukum pidana? Tidak mengakui ada nulim deliktum pasal satu keapidana ini. Hukum administrasi? Tidak mau. Oleh karena itu, dalam hukum administrasi, karena banyak penyelenggara pemerintahan yang ke-AKN, jangan gunakan itu. Bahaya itu. Tapi ambil saja azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kalau tidak salah, katanya Mas Irul, atau good governance. Azas-azasnya saja yang digunakan. Jangan ikuti praktek-praktek yang keliru itu. Nah ini karena tidak paham tentang itu, lalu meneliti, waduh. Lalu mengatakan, kekosongan hukum. Kan apa isunya? Ada terjadi kekosongan hukum. Loh, belum dicari. Di mana kekosongan hukumnya itu? Dalam undang-undang, Pak. Jangan. Cari di normanya itu yang lainnya. Undang-undang hanya dilatih undang-undangnya saja. Undang-undang di sini adalah undang-undang dalam arti materiel. Ini teman-teman Bapak PIH ini. Sama PHI. Yang ajar PIH sama PHI gitu ya. Bedanya hukum materiel dan hukum formel gitu ya. Undang-undang materiel dan undang-undang formel. Undang-undang materiel itu sama dengan peraturan perundang-undang. Itu mulai dari undang-undang rasa empat. Sampai ke bawah gitu. Kalau yang formel hanya undang-undang saja. Kan begitu ya. Kalau salah, saya salahkan loh. Kalau misalnya tadi jadi kesan, apa-apa namanya orang salah kok. Saya menerima kalau isu. Pak Ius, salah Pak Ius. Bukan formel Pak Ius, formal gitu. Podoh air. Nah, kembali kepada konsep. Saya ingatkan, saya ingatkan. Kalau di tempat saya dulu kuliah, di UNER itu ya. Ujian tentang pertanggung jawaban konseptual ini sudah mulai ada pada saat ujian kualifikasi. Nah, seringkali itu ya, saya menguji itu baik S1, S2, S3. Jangankan di kualifikasinya. Diproposan masih muncul juga kadang-kadang gitu. Pertanyaan misalnya tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham, perlindungan hukum bagi pengendara sepeda motor, pengendara sepeda motor, pengendara hukum bagi rakyat. Apa sih perlindungan hukum artinya ini? Apa sih yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Itu kan konsep itu. Kadang-kadang masih bingung itu ya. Padahal itu yang mau diteliti. Nah, konsep perlindungan hukum itu banyak diungkapkan oleh para sarjana. Silahkan punya pendapat-pendapat sendiri itu ya. Tapi biar kita tidak salah kaprah, lalu kita baca, baca literatur. Jadi baca literatur dulu kita, biar nggak salah kaprah terhadap konsep-konsep itu. Kalau kepingin duduk manis, sebetulnya bisa. Duduk manis, Pak, pokoknya perlindungan hukum menurut saya, ya hukum melindungi gitu aja. Terus mau apa? Pak itu nggak mau belajar namanya. Nah, untuk tingkat disertasi nanti, perlindungan hukum konsepnya gitu ya. Atau nanti apalagi, di dekat saya ini banyak disertasi ini. Sudah mau maju ini. Oh ini, Pak Walujo ini. Pemilihan Umum Anggota DPR dengan sistem noken. Pernah dengar noken ya? Sistem noken itu. Apa sih noken itu? Jangan hanya ngambil di koran. Cari istilah noken itu. Mulai dari dasarnya itu. Dari mana noken itu? Jangan-jangan keliru itu. Konsep yang digunakan di dalam undang-undang. Nah, tapi dalam memahami konsep noken itu, dalam memahami konsep noken itu, ya nggak duduk manis. Kan belajar itu ya. Cari dalam literatur gitu ya. Dalam karya-karya ilmiah gitu kan ya. Tentang noken itu. Lalu, nah ambil sikap seperti saya katakan. Selalu ambil sikap kita itu. Apakah sikap kita adalah mengekor pendapat yang sudah ada atau kita punya pendapat sendiri. Tapi unsurnya tadi tetap jangan sampai keliru. Pemilihan umum anggota dewan misalnya. Apa sih pemilihan umum itu? Tentang konsep di dalam penelitian hukum nanti ada pertanggung jawaban konseptual. Dalam metode penelitian, seorang peneliti harus mengetahui dan paham tentang terhadap medan obyek penelitiannya. Orang yang tahu dan paham tentang konsep hukum dan ilmu hukum adalah orang yang belajar secara sungguh-sungguh secara profesional melalui pendidikan tentang hukum dan ilmu hukum tersebut. Sehingga metode penelitian hukum dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum dan ilmu hukum yang hendak ditelitinya. Orang yang sungguh-sungguh tahu hukum dan ilmu hukum secara profesional atau melalui pendidikan ilmiah adalah para sarjana hukum yang memandang hukum sesuai dengan ilmu hukum dan memandang ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dalam metode penelitian, agar penelitian hukum itu tepat dan benar, menurut kaedah-kaedah penelitian hukum, maka orang yang meneliti hukum itu haruslah orang yang memandang hukum sesuai dengan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Permasalahannya adalah apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Apakah ilmu hukum itu adalah ilmu pengetahuan? ini yang melahirkan pendapat Prof. Peter Mahmud yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum, normatif ya, dalam penelitian hukum hanyalah sarjana hukum yang mampu melakukan penelitian hukum yang benar. Mengapa dikatakan demikian? Kayaknya sombong itu ya. Enggak ada kesombongan di situ. Yang mampu untuk melakukan penelitian hukum normatif di kalakis kita di sini dengan benar adalah seorang sarjana hukum. Mengapa? Karena kita tahu tentang konsep-konsepnya, tentang konsep-konsep hukum yang akan kita teliti itu. Nah, kalau ada penelitian, apalagi penelitian hukum normatif, gitu ya, yang diteliti dan ditulis oleh orang non-hukum, saya juga setuju ini, pasti banyak salahnya. kita saja yang belajar hukum. Mati-matian kok gitu ya, belajar tentang konsep hukum gitu. Kok ada orang lain gitu ya. Yoke-yoke. Orang sospol, sosologi politik yang cetek sekali tentang ilmu hukumnya. Dia nggak bisa membedakan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara kok. lalu melakukan penelitian hukum. Pasti banyak salahnya. Oleh karena itu, kesimpulan untuk sementara dari saya ini, ayo, pahami dulu konsep-konsep hukum itu. Pahami dulu tentang ilmu hukum itu. Anda baru membuat disertasi. Dimulai dari proposal tentunya ya. Anda buat proposalnya. Nah, oleh karena itu, dalam waktu pertemuan berikutnya mungkin ya, saya minta Anda sudah bisa mengumpulkan tugas cukup tiga saja. Satu, tentang judul penelitian semua dalam konteks penelitian hukum sosial. Sosiologis, penelitian hukum sosiologis. Apakah sosiologi hukum? Apakah sosial legal tadi? Apakah empiris? Apakah berdasarkan data? Silahkan. Judul latar belakang rumusan masalah empat satu sama tujuan penelitian. Insya Allah dalam waktu satu minggu jadi kok itu ya. Gitu ya. Ingat, ini tingkatannya disertasi. Disertasi. Tingkatannya disertasi. yang sosial legal disertasi. Karena disertasi, saya tidak perlu mengungkapkan di sini bahwa ciri-ciri dari satu disertasi filosofis ya. Terus menemukan hal yang baru. Novum ya. Menemukan hal yang baru. Nah, tapi hal yang baru itu tidak harus yang dulu tidak ada lalu ada. Kalau dulu tidak ada lalu ada sekarang waduh gak lulus-lulus anda itu. 10 tahun nantinya merubah sedikit saja sudah termasuk baru gitu ya. Merubah konsep, merubah cara, merubah sistem, menambah, mengurangi. Yang penting dengan alasan yang tepat. Latar belakang masalah, terus rumusan masalahnya dan tujuan. Nah, tujuan bukan di sini bukan tujuan penulisan tetapi tujuan penelitian. gitu ya. Nah, karena dalam ilmu metode penelitian anda mampu, baik itu normatif maupun MPU di sini ya, anda mampu membuat satu latar belakang yang baik itu 65% selesai penelitian itu. Oleh karena itu jangan khawatir nanti kalau Pak, satu tahun ini loh saya masih latar belakang enggak apa-apa. Masih latar belakang masalah terus itu. Ya enggak apa-apa. Sama dengan orang PDKT gitu ya. Enggak maju-maju jalan di tempat. Tapi begitu latar belakang masalah anda tepat gitu ya. Nah, maka 65% dari disertasi anda selesai. Masalahnya sekarang latar belakang yang tepat itu yang seperti apa? latar belakang masalah yang tepat itu. Nah, ini murni betul-betul dari ilmu sosial. Dalam ilmu sosial sebetulnya sudah ada analisis. Di latar belakang masalah itu sudah ada analisis. Yang berbeda dengan analisis yang ada pada pembahasan. Nah, ingat ya, jangan sampai keliru atau pendapat saya dipotong. Di dalam ilmu sosial pada latar belakang itu sudah ada analisis yang berbeda dengan analisis pada pembahasan. Satu. Yang kedua analisis pada latar belakang adalah analisis situasi dan kondisi untuk menemukan masalah penelitian. Sedangkan analisis di dalam pembahasan adalah analisis terhadap permasalahan penelitian. Jadi berbeda. Nah, apa kegunaan analisis situasi dan kondisi? Analisis situasi dan kondisi itu sangat penting untuk mengetahui bahkan memahami medan obyek yang diteliti. Sehingga si peneliti itu tidak mulai melakukan penelitian atau beranjak dari nol pengetahuan. Bahkan nol putul itu katanya. Pak Kukuh ngerti ya nol putul itu Pak Kukuh. Siapa? Ngerti ya nol putul itu? Nol kondul? Jangan sampai berangkat penelitian masih nol putul pengetahuan tentang tidak tahu sama sekali itu ya. Kalau tidak tahu sama sekali ya tanya saja Hawayu itu bagaimana kabar Anda baik cari pertanyaan-pertanyaan yang umum. Nah analisis situasi dan analisis kondisi. Nah kalau saya menyampaikan dalam penelitian hukum normatif saya meminjam saja ayo lakukan analisis situasi dan kondisi norma hukum yang berlaku di Indonesia untuk menemukan masalah hukumnya biar nanti Pak Majid itu. Kan akhirnya juga ke sana saya itu ya. Sorry. Meminjam itu apa salahnya sih? Meminjam satu pemikirannya. Penting kok apa analisis situasi bagaimana situasi masyarakatnya bagaimana kondisi masyarakatnya kalau di hukum normatif itu masuk posisi kasusnya seperti apa duduk perkaranya seperti apa nah bukankah di dalam suatu penelitian sosial itu tujuan utamanya adalah suatu pemahaman untuk mendapatkan suatu pemahaman terhadap objek penelitian itu mengapa itu terjadi hal yang semacam itu itu saja sebetulnya nah saya tunggu untuk penelitian tugas Anda itu ya untuk minggu depan bisa ya atau minggu yang akan datang minggu yang akan datang oh minggu yang akan datang aja ya biar langsung oh oh sorry tadi kita akan sampai kepada kok salah saya punya itu tentang ntar ya saya Lisa, sebentar saya minta bantuan anak saya untuk nyari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harus minta bantuan. Minta bantuan junior. Terima kasih. 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 format-format penelitian hukum dengan metode ilmu sosial rumusan masalah pengguna istilah sumber data teknik pengumpulan data tanpa disadari bahwa data bermakna empiris kemudian menggunakan populasi dan sampling ini bagian-bagian dari penelitian hukum yang empiris penelitian penelitian normatif bukan penelitian kualitatif untuk mempertentangkan dengan penelitian kuantitatif nah ini juga perlu kita pahami penelitian normatif bukan penelitian hukum penelitian kualitatif nanti biar Pak Majid ini ya bagiannya Pak Majid nanti akan menjelaskan ini penelitian kuantitatif penelitian kualitatif dan kualitatif mengacu pada data serta merupakan penelitian hukum dikualifikasikan sebagai penelitian yang kualitatif penelitian hukum yang kualitatif kurang ilmiah karena tidak kuantitatif katanya orang penelitian yang empiris penelitian hukum normatif semestinya tidak di edifikasikan dengan penelitian kualitatif ini sekedar saja nanti akan diperdalam oleh Pak Majid pandangan dari sudut pandangan ilmu ini yang tetap masih dari Prof Hajan ya ada yang positivistik ilmu empiris normatif inormatif ilmu hukum memiliki dua sisi normatif maupun empirisnya sisi empiris menjadi kajian ilmu empiris atau sociological jurisprudence dan socio-legal jurisprudence nah kalau Anda baca filsafat itu ya bedanya itu ya apa sih bedanya antara socio-legal jurisprudence dan socio-legal jurisprudence atau socio-legal socio-legal studies dari sudut pandang ilmu hukum dibedakan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris inilah yang saya katakan bahwa Prof Hajan lebih lunak daripada Peter Mahmud masih memandang ada ilmu hukum normatif dan ilmu hukum yang empiris nah ini dari sudut pandang teori hukum nanti biar Pak Majid itu termasuk ini nah barangkali ini juga yang bisa dipahami pahami antara ilmu hukum empiris dan yang normatif oke sampai disini ada pertanyaan atau tanggapan dari Anda mohon izin bertanya ya silahkan eh karena ini baru pertama kali berada dengan sosial dan ini pada tatarannya disertasi terkait dengan penonton rumusan masalah tadi juga disampaikan Pak Dato' Islam begitu mohon pencerahan atau mungkin contoh begitu rumusan masalah socio-legal yang dalam tataran disertasi atau filosofis itu seperti apa Pak mungkin misalkan seperti persepsi masyarakat terhadap hukum misalkan terhadap pasal sekian tetapi kalau di tataran filosofis ini saya juga bingung satu pertanyaan yang bagus dari Pak Setiawan itu kalau dalam penelitian socio-legal itu ada tataran yang filosofis seperti apa ya secara ini sudah pernah kita diskusikan ya di sesama dosen termasuk pada saat ujian saya pernah saya pernah dua kali membimbing mahasiswa terkait dengan penelitian sebetulnya kalau dipandang dari sisi filosofis sulit dalam penelitian yang empiris terlalu ramai pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek penelitian pemahaman yang mendalam itu akan dilakukan saya pernah saya pernah melalami hal itu terus jelala dari Jakarta malam ada ada yang bicara saya pernah enak ini ini timut Pak oh Pak Denny oke nah hanya lebih mendalam saja penelitiannya nah yang lebih mendalam itu apa bisa jadi menambah variabel variabelnya banyak yang diteliti itu kemudian nah pada tataran analisisnya analisinya menggunakan teori teorinya pun juga teori yang lebih banyak daripada yang digunakan misalnya untuk di S1 dan S2 kalau bicara masalah filosofisnya menurut saya ini ya Pak Setiawan saya juga sudah pernah berbincang-bincang seperti ini bisa jadi pada saat pencarian permasalahannya saja di isu-isunya yang paling hakikat paling hakiki itu apa sih itu di permasalahannya saja di latar belakangnya pada saat analisis masalah analisis situasi dan kondisi akan ditemukan akar masalahnya itu apa jadi sampai di situ saja yang diteliti adalah meneliti akar permasalahannya permasalahannya permasalahan yang paling mendalam itu apa sih ayo kita teliti itu contoh misalnya ini pada saat konflik agraria ini ya misalnya di agraria itu pada saat kita meneliti masalah konflik agraria yang berkonflik itu siapa antara siapa dengan siapa yang dikonflikkan itu apa lalu begitu sampai ketemu konfliknya sebetulnya akar permasalahannya apa sih dimana ini akar permasalahannya itu sebetulnya bisa jadi kalau kita ungkapkan wah ini sebetulnya akar permasalahan ada di kesewenang-wenangan ini kesewenang-wenangan dari siapa kesewenang-wenangan dari pejabat pemerintah berarti perilaku-perilaku pejabat pemerintah itu yang akan diteliti permasalahannya adalah ingin memberikan suatu pemahaman mengapa muncul perilaku-perilaku yang demikian kan itu sebetulnya mengapa muncul perilaku-perilaku yang demikian bisa jadi pejabat yang berperilaku demikian itu dipengaruhi oleh apa saja itulah yang akan menjadi variable yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman makanya dalam analisis situasi dan kondisi itu sangat penting untuk menemukan masalah untuk menemukan masalah hukumnya setelah mengetahui masalah hukumnya masalah hukum yang paling mendasar itu apa itu hakikat masalahnya di mana sebetulnya itulah yang akan diteliti di empiriskan artinya di empiriskan itu adalah obyek penelitiannya itu dapat diamati atau karena itu pengalaman karena itu perilaku karena itu pengalaman karena itu perilaku maka caranya adalah melalui wawancara hanya sampai di situ saja tapi begitu masuk ke dalam metode penelitiannya ya metode penelitian ilmiah sosial itu akan digunakan bagaimana sekarang mencari akar masalahnya di dunia empiris saya pernah meneliti ini di situ Bondo atau Bondowoso ya ada apa itu orang yang memelihara nener tau nener ya nener itu anak ikan dari bandeng jadi bapak ibu kalau jalan-jalan mau ke naik bus tapi jangan naik pesawat naik bus atau naik mobil itu lewat mana situ Bondo atau Bondowoso itu ya di kanan kiri itu ada tambak itu ya ada tambak situbondo oh situbondo ya nah ternyata suatu ketika ada pengusaha tambak yang bangkrut tambaknya bangkrut lalu karena bangkrut dia merubah usahanya itu menjadi perusahaan yang mengolah kulit kepala udang menjadi bahan kosmetik nah ingat mbak-mbak ibu-ibu itu ya Anda ternyata harus berterima kasih kepada kepala udang namanya sitin gitu jadi ternyata kepala udang itu salah satu bahan untuk membuat merah bibir bedak nah begitu tambak itu dialih fungsikan menjadi perusahaan pengolah sitin nah maka akan berpengaruh terhadap tambak-tambak yang lain ada disitu ada tambak udang, tambak nena dan seterusnya mulai rahme nah setelah rahme terjadi konflik itu bahasa Jermannya masing-masing pemilik tambak dan orang-orangnya itu sama-sama mengeluarkan para bodikat itu hampir carok itu bahasa Jermannya itu nah kami saya kebetulan ditugaskan oleh universitas di pusat setiap lingkungan melakukan pelitian tentang ini di mana akar permasalahannya jadi orang yang sudah mau gontok-gontokan itu ya nah dicari akar permasalahannya ini permasalahan sosial ini nah ternyata ditemukan nah alasan-alasannya ini karena itu dilarang karena ada perubahan lahan peruntukan lahan itu bertentangan dengan hukum agar ya katanya Pak Setiawan tapi tidak sadar bahwa ternyata dilihat dari sejarahnya tambak-tambak dulu pun juga melakukan perubahan peruntukan lahan itu diambil lagi dicari salahnya lagi nah itu bisa mengakibatkan pencemaran terhadap nener terhadap pemeliharaan-pemeliharaan yang lainnya diteliti lagi tidak ternyata nah akar permasalahannya apa sih ternyata ini oh ternyata adalah kecemburuan sosial oh ujung-ujungnya adalah persaingan usaha yang memanfaatkan orang-orang itu karena dengan duitnya mereka semua sama-sama memanfaatkan orang-orang bayaran untuk mengawal dirinya sendiri yang tampak ke permukaan itu apa? yang tampak ke permukaan kalau hanya diamati ya pertengkaran saja waduh ada pertengkaran antara orang-orang di Sudubondo tadi ya para petambak nener sebetulnya apa sih akar permasalahannya itu? nah kita akan meneliti akar permasalahannya itu itulah yang filosofisnya kalau yang tidak filosofisnya ya sudah pakai saja itu hanya semata-mata observe pengamatan yang melakukan pengeroyokan siapa yang menyerang siapa jumlahnya ada berapa atau mungkin juga karena disana ternyata yang bergerak menjadi pengaman-pengaman itu ternyata taritan hibi banyak orang-orang Madura ternyata yang ahli caro yang dikedepankan mereka yang punya duit ya enak jadi kalau hanya mengobservasi itu maka akan terjadi itu terjadi konflik gitu kalau dalam penelitian yang filosofis filosofisnya di akar masalahnya itu akar masalahnya apa? pencembungan sosial, persaingan usaha, dan satu lagi mungkin adalah licik gitu ya perbuatan licik gitu ya dari seorang penelitian setelah diteliti itu waduh, persis seperti dalam film-film Cina ya oh, hebatnya kita tidak akan mengetahui kalau kita tidak terjun ke lapangan itu tujuannya apa? tidak menyelesaikan masalah kok saya itu saya hanya ingin memahami mengapa itu terjadi hanya sampai di situ dengan pemahaman inilah lalu dapat digunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah jadi pemahaman itu melakukan penelitian sosio-legal nah setelah jadi tidak boleh saya tidak menyarankan itu perbaikan yang seperti ini tidak bahwa yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang seperti ini termasuk dari akar masalahnya adalah ternyata kecemburuan sosial, persaingan usaha yang tidak sehat timbul, apa macam-macam itu ya sudah, seperti itu saja hasilnya itulah pemahaman itu ya, mengapa terjadi konfliksa macam itu tidak menyelesaikan masalah ini akan berupa laporan laporan inilah yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah keputusan dalam bentuk undang-undang apakah keputusan dalam bentuk peraturan lainnya apakah keputusan dalam bentuk keputusan hakim hanya sampai di situ begitu menurut saya Mas Setiawan Wicaksona gitu ya dalam penelitian yang sosiologis nah ada beberapa kok yang disertasi yang menggunakan metode penelitian sosial yang sempat saya bimbing itu kurang lebih tiga orang gitu ya tapi agak lama memang gitu kan ya nah kalau kepingin cepat katanya itu ya penelitian normatif ya sebetulnya penelitian normatif kepingin cepat ayo diuji terhadap pertanggung jawaban konseptualnya itu ya jangan sampai gitu ya pertanggung jawaban konseptualnya itu dihilangkan gitu ya justru dalam penelitian hukum normatif ini di bagiannya Pak Majid ini saya hanya mengingatkan gitu ya ayolah jangan sama jangan saling meremehkan atau jangan sampai menjatuhkan gitu ya semuanya sama-sama bermanfaat kok tetapi lakukanlah dengan benar jangan tumpang tinding nah yang sekarang saya mengamati dan melihat membaca banyak katanya penelitian normatif tapi sebetulnya menggunakan cara berfikir yang sosiologis tapi tetap penelitian normatif ini penelitian normatif gitu ya atau mencampur adukan pemikiran dari pakarnya itu ya surani sukam toh dengan keter mahmud ini pasti berbeda toh pengpandangan mereka tentang hukum berbeda kok maka metodenya juga berbeda kurang 10 menit ya atau sudah istirahat ada lagi dari bapak-bapak ibu-ibu? sampun saya tunggu tugas anda cukup judul latar belakang masalah latar belakang masalah isinya adalah analisis situasi dan kondisi terhadap obyek penelitian rumusan tujuan halo rumusan tujuan nah yang ketiga rumusan masalah dan tujuan penelitian jadi dikumpulkan kapan terakhir? sebelum hari Rabu sebelum kamis berarti hari Rabu hari Rabu sudah masuk ke meja redaksi itu ya dua minggu lagi nah itu yang tadi mau dua minggu boleh? satu minggu boleh? dua minggu pak dua minggu ya biar maksimal coba tolong dipikirkan juga siapa tahu ya tidak ada proposal yang basi gitu ya insyaallah kalau bapak buat ini gitu ya kita diskusikan disini enggak jadi disertasi banyak funding-funding yang menunggu anda itu siap oke bapak siap terima kasih mau ke yang tingkat nasional atau tingkat lokal mudah-mudahan kita bersaing di tingkat nasional ya siap ya dikirim di mana bapak? tingkat nasional itu penelitiannya sosial legal kalau penelitian normatif nah ini apa ini duduk manis tok ini bukan penelitian masuk ke laci gitu loh hanya satu kali kita itu waktu AIS Hika menjadi Menteri riset dan teknologi itu waktu zamannya kustur hanya dua tahun ayo normatif dimasukkan juga begitu diganti kusturnya turun kan diganti ya sudah kembali lagi penelitian sosial legal lagi begitu ya oke ujin pak mau nanti kalau sudah jadi dikirim kemana pak email apa via apa gitu pak nah sebetulnya kalau pilihan itu ya saya paling seneng itu foto kopi kalau saya baca email baca laptop itu loh huru bagaimana setuju kalau misalnya karena kan dua minggu ya dikirim ke foto kopinya saja nanti dikoordinasikan saja nanti dikirim yang di Malang nanti di Malang yang nge print pak suhu pak suhu pak suhu begitu ya cocok cocok pak oke cocok siap terima kasih membantu saya untuk memelihara mata saya oke bapak siap siap oke terima kasih sampai sekian dulu penjumpaan kita oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang waalaikumsalam 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 amin terima kasih bapak amin pak ibu saya terima kasih